Isu penjegalan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendapatkan sorotan dari mantan Panglima TNI Gatot Nurmantil. Menurut Gatot, apabila isu yang beredar benar adanya, maka bisa menimbulkan dampak yang fatal. Bahkan ia menyebut persatuan dan kesatuan bangsa bisa goyah karena hal itu. Oleh karena itu, Gatot meminta untuk tidak gegabah. Dilansir dari wartakotalef.com, Gatot menilai jika Pilpres 2024 hanya terdapat dua calon, yakni Prabowo Subianto dan Genjar Pranowo, maka oposisi tidak bisa terwakilkan. Dia menegaskan bahwa pernyataan itu bukan merupakan kampanye, melainkan sebuah teori. Menurut Gatot, jika dua tokoh tersebut yang melenggang di kontes Stasi Pilpres 2024, Indonesia akan mengalami kesulitan. Dimana menurutnya kesulitan itu bagaimana oposisi berperan sebagai pengontrol. Semakin demokrasi, bidiskriminasi, maka akan semakin besar pulau posisi.